Intro Saya Dr. Carlos Jaapara, MKS Direktur RSUD Abdul Asis Singkawan akan memperkenalkan implementasi germas di lingkungan RSUD Abdul Asis. Gerakan masyarakat hidup sehat atau yang dikenal dengan germas merupakan suatu tindakan sistematis dan kerencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa tak terkecari RSUD, Dr. Abdul Asis Singkawan dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berpilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, keluarga, karyawan, pengunjung masyarakat RSUD Dr. Abdul Asis Singkawan Ada pun program germas RSUD Dr. Abdul Asis Singkawan Pertama, aktivitas fisik meliputi pemberian informasi dengan media edukasi di tanda perengal fisik di setelah rapat atau pertemuan lainnya Selain itu, kegiatan senang sehat, karyawan, dan kegiatan jalan sehat seminggu sekali serta promosi aktivitas fisik dengan lomba upload foto di media sosial GERMAX GERMAX mengajak rumah sakit untuk mengkonsumsi buah dan sayur dengan membudayakan menu buah makanan saat berkembuan promosi makanan sayur dan buah dengan lomba upload foto di media sosial Pemeriksaan kesehatan secara rutin meliputi general check up imunisasi hepatitis dan dipteri serta pemeriksaan PAPS-Piak Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Sekota Singkawan RSUD Dr. Abdul Asis berhasil menjuarai dua lomba yaitu lomba paduan suara bertemakan GERMAX dan lomba nasi goreng komposisi buah dan sayur Konsisten dilakukannya edukasi pada pasien dan keluarga pasien pengunjungannya serta karyawan rumah sakit yang terkait dengan penyakit, alat kesehatan, obat-obatan, nutrisi, dan berlaku hidup bersih dan sehat serta selalu dimonitoring setiap bulannya Promosi selanjutnya yang kami lakukan yaitu membedah kantin dengan tema GERMAX atau gerakan masyarakat sehat pengunjungannya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan petugas kantin dalam keadaan sehat Kantin terlihat bersih secara kasat mata Beranakan masak dalam merah tertutup Makanan pantau dan mata harus dibisarkan Pisau harus bersih dan berbeda untuk masakan matang dan mentah Tepat sampah bersih tidak memberi keleluasaan pada konsumen Untuk mengambil jajanan sendiri termasuk makanan kemasan Pembelajaran 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 Penjaga kantin harus mengenal produsen yang menitipkan barang dagangan Baik kualitas dan cara pengolahannya Konsumen diingatkan untuk mengerikan label kemasan sebelum memberi Di kantin ini juga tersedia fasilitas cuci tangan Dan area kantin termasuk kawasan tanpa asap rokok Pembelajaran Terima kasih telah menonton Makanan dengan bahan makanan yang sehat, dengan berbahan dasar sayur dan buah, serta tekstur makanan tidak keras maupun gosong Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton